Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh Serial Ramadhan Yang akan disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Seperti biasa kita akan saksikan terlebih dahulu Kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Salah Allah wa sallamu ala nabi-na Muhammad Al-alihi wa ashabihi ajemangin Yajib ala muslima niyhafad lisanahu Aqamahya adhurwa min al-qeili Hualqal Wa'al-mubhikat Wa'al-mulheiyat Wa'al-baramj الهابطة لا يشترك فيها ولا يشاهدها ولا يعتني بها يحفظ وقته وعمله فوقت الإنسان هو مزرعته للآخرة لا ينبغي أن يزرع في هذه المزرعة ما يضره وإنما يزرع فيها ما ينفعه وما يفيده عاجلا وآجلا فالمسلم يحفظ وقته حتى من الشيء المباح الاكثار من المباح فكيف بالانشغال بالقيل والقال والغيبة والنميمة قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكرهتموه تقول الله إن الله تواب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله وأن يتبع عثراتهم وأخطائهم على المسلم أن يعتني بنفسه وأن يعتني بعمله ويترك عنه الناس إلا فيما يفيد ومن يتتبع ومن يتتبع النقائص الناس وينشرها فهذا من أكبر العيوب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم yang dimuliakan oleh الله سبحانه وتعالى kita telah menyaksikan tadi video singkat yang disampaikan oleh صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى beliau tadi menyampaikan bahwasannya wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya menjaga lisannya agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan juga tidak menggibah dan juga tidak mengadu domba karena dunia ini adalah ladang seorang muslim yang mana di dunia ini dia menanam untuk kebaikan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat jika dia tanam di dunia ini tanaman yang baik maka dia akan memperoleh kebaikan nanti di akhirat namun jika dia menanam suatu keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan di akhirat dia akan Allah masukkan ke dalam neraka Allah سبحانه وتعالى seorang mu'min selain menjaga lisannya dia juga menjaga perilakunya menjaga kelakuannya seharusnya dia tidak disebukkan dengan hal-hal yang merugikan dia seperti yang kita katakan tadi menggunjing menggibah dan juga namimah mengadu domba sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita dan beliau tadi sampaikan beliau bacakan sedikit dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah al-hujurat ayat 12 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan ya ayuhal ladina amanu istanibu kathiran minazhanni inna ba'do zhanni ithm wahai orang-orang yang beriman jauilah olehmu buruk sangka karena inna ba'do zhanni ithm karena buruk sangka itu adalah sebuah dosa wa la tajassasu dan janganlah kalian memata-matai mengikuti atau menyebarkan keburukan-keburukan orang lain wa la yakta ba'dukum ba'do dan janganlah kalian menggibah satu sama lain ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita maukah kalian ya memakan daging saudara kalian dalam keadaan mati atau bangkai ya fakarih tumuh karena semua orang ya benci dan tidak suka tentunya memakan bangkai karena bangkai adalah suatu hal yang menjijikkan dan juga bau maka Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan permisalan kepada kita permisalan yang sangat bagus dengan bangkai ketika seorang menggibah menggunjing saudaranya seolah-olah dia memakan bangkai saudaranya yang mana setiap orang benci tentang itu maksudnya tidak suka dengan bangkai ya jadi ketika seorang tidak suka dengan bangkai maka jangan menggibah saudaranya sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi mengikuti ataupun menyebarkan ataupun mematamatai keburukan-keburukan orang lain dengan niat untuk disebarkan kepada yang lain ini adalah suatu keburukan yang harus kita jauhi makanya Rasulullah s.a.w. ketika beliau bertanya kepada para sahabat untuk memberikan pemahaman yang baik kepada mereka tentang gibah Rasulullah mengatakan atas atas darunamal gibah tahukah kalian apa itu gibah gibah adalah suatu istilah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghibah ghaib sesuatu yang ghaib istilahnya gibah maka dikatakan gibah maka para sahabat pun mengatakan kalau Allah wa Rasul wa'alam mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui maka Rasulullah mengatakan gibah itu secara syara'i bukan secara bahasa gibah secara syara'i engkau menyebutkan tentang saudaramu yang menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci maka seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w bagaimana memang jika pada saudaraku yang saya sebutkan itu ada ada pada dia yang saya sebutkan itu jika memang benar apa yang engkau sebutkan itu ada pada saudaramu maka engkau telah menggibahnya namun jika tidak jika memang tidak ada pada saudaramu maka engkau telah berdusta maka engkau telah berdusta maka di bulan ramadhan ini secara khusus kita harus menjaga lisan kita menjaga kelakuan kita agar tidak disebutkan dengan gosip mencari kesalahan orang lain untuk menyebarkannya kepada orang lain maka beliau mengatakan tadi alal muslim jadi selayaknya bagi seorang mu'min itu atau seorang muslim itu untuk mengikuti kesalahan peribadinya saja jangan mematamatai kesalahan orang lain dia cukupkan mematamatai kesalahan dirinya sendiri sehingga ketika dia mengetahui dia memiliki banyak kesalahan dia mau kembali dan juga bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan malah mengikuti kesalahan orang lain karena rasulullah mengatakan bihasa bimri'in minasyara yakira akhahul muslim karena cukup suatu keburukan itu bagi seseorang itu dia menghina saudaranya yang lain termasuk penghinaan dia menyebarkan kesalahan kesalahan orang lain jadi kita seorang muslim harus menjaga lisan kita di bulan ramadhan ini naam selamat menikmati sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali ke segmen kedua kita akan menonton terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafizhullah ta'ala kemudian nanti kita akan jelaskan terlebih dahulu 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 ten�osi terlebih dahulu Sampai jumpa kembali artiit tuhsah fahe buah 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 bahawa buah baka buah selamat menikmati selamat menikmati dan diantara hal yang bisa kita gunakan untuk menjaga amal ibadah kita adalah kita senantiasa mengikuti kejelekan-kejelekan kita keburukan-keburukan kita sehingga ketika kita mengetahui banyak keburukan kita kita mau bertawabat dan kembali kepada Allah SWT dan juga waktu kita ya terkhusus di bulan yang mulia ini bulan Ramadan kita pergunakan waktu kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat hal-hal yang memberikan kita kebaikan dunia dan juga akhirat bukan yang bisa mencelakakan kita di dunia dan juga di akhirat karena apa yang kita lakukan baik suatu kebaikan ataupun keburukan itu semua dicatat oleh Allah SWT karena Allah SWT mengatakan dalam surah apa yang kita ucapkan dari lisan kita ini itu semua akan ditulis ya malaikat rakib dan juga atid baik yang suatu kebaikan ataupun keburukan terutama yang kita katakan tadi mengikuti ataupun menyebarkan keburukan-keburukan orang lain karena tatabu'atharatin nas adalah suatu keburukan mengikuti ataupun menyebarkan keburukan orang lain suatu keburukan yang harus kita jauhi terkhusus di bulan Ramadan kita harus menjaga itu semua kita capek menahan makan minum dahaga senantiasa kita rasakan namun itu bisa semua hilang pahalanya karena pengaruh lisan kita pengaruh amalan kita banyak menggibah melakukan keburukan seperti itu karena disebutkannya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW naik di atas mimbar dan beliau memanggil dengan suara yang nyaring suara yang keras faqal ya ma'ashara man aslama bilisani walam yubdil iman ila qalbih wahai orang-orang yang telah aslama bilisani dia masuk islam dengan lisannya masuk islam dengan lisan walam yubdil iman ila qalbih akan tetapi iman itu belum memasuki hatinya la tu'udhu al muslimin kata Rasulullah janganlah kalian sakiti orang-orang muslim karena banyak orang yang sudah masuk islam atau dia beragama islam semenjak kecil namun lisannya ini tidak selamat dari saudaranya muslim yang lain dia senantiasa menyakiti muslim yang lain Rasulullah mengatakan dan janganlah kalian menyakiti yang juga menghina orang-orang mu'min maksudnya menghina saudara-saudara kalian dan janganlah kalian ikuti kalian sebarkan aurat-aurat mereka maksudnya aib-aib mereka karena siapa yang mengikuti aib-aib atau menyebarkan aib-aib saudaranya yang muslim maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan aibnya dan ini tekanan yang keras dari Rasulullah dan ketahuilah siapa saja yang Allah ikuti aibnya ikuti keburukannya maka Allah akan sebarkan keburukannya walaupun dia hanya berada di rumahnya maknanya apa Allah akan sebarkan aibnya keburukannya walaupun sama istrinya ataupun sama anaknya wala'iyyadzubillah jadi bukan perkara ringannya seseorang menyebarkan aib atau keburukan saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala akan sebarkan keburukannya walaupun keburukan itu hanya diketahui oleh keluarga yaitu isteri dan juga anak-anaknya bahkan aib yang tidak diketahui oleh orang lain dan juga istrinya bisa Allah buat istrinya anaknya tahu aibnya seperti itu dan juga disebutkan beliau menjelaskan kepada kita apa yang terjadi di antara istri Rasulullah s.a.w sebagaimana diceritakan oleh Ummil Muminin Aisyah saya menceritakan kepada Rasulullah s.a.w secara singkatnya ada di antara istri Rasulullah s.a.w yang menjelek-jelekkan salah satu istrinya yaitu Sofiyah Sofiyah karena Sofiyah ini adalah wanita yang pendek karena beliau adalah keturunan Yahudi istri Rasulullah s.a.w maka ada yang mengejek beliau dikatakan anak seorang Yahudi dan juga pendek seperti itu maka Rasulullah s.a.w marah dan Rasulullah mengatakan Engkau menyebutkan suatu kalimat kata Rasulullah Kalau seandainya kalimat itu dicampurkan dengan air laut maka air laut itu pun akan berubah Menghina seseorang yang penghinaan itu ada pada dia Rasulullah s.a.w sebutkan seperti ini walaupun memang sesuatu itu ada pada saudara kita dia pendek atau hitam dan sebagainya tidak harus kita ejek seperti itu walaupun memang itu ada pada dia Rasulullah menekankan Engkau telah menyebutkan suatu kalimat yang berbahaya jika kalimat itu dilemparkan ke laut bercampur dengan laut maka air laut itu pun akan berubah dan bercampur dengan keburukan itu jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah s.w di bulan ramadhan yang mulia ini kita juga berusaha berpuasa untuk menjaga lisan kita waktu kita amalan kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita na'am sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah s.w apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah s.w bagi kita untuk mengamalkannya dan juga mengajarkan kepada kerabat kita saudara kita istri kita anak-anak kita sehingga bermanfaat untuk kita semua aqulu qawlihada wa astagfirullah liwalakum walisair al-muslimin wa astagfiruhu innahu wal-ghafuru rahim salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati